berjumpa lagi ini ada sebuah yaris baru 2018 tipe TRD ini mesinnya 1500 cc nah ini all new ya jadi berubah total bentuk-bentuknya ini kita lihat bagian depan ini headlamp nya udah pernah tahu tapi ini masih halogen ada alis merahnya kalau TRD ini lampu hide-in nya misalnya sini nah ini lampu senjanya nih nah disini sekarang udah ada DRL nah ini dia ini top fog lamp di bawah sini dia ini bodernya bentuknya seperti agia ya dia ada seno ke atas gitu nah ini ada list merahnya dan ada emblem yang tiap di sini ini ada bentuk honeycomb gitu nah seperti itu ini yang CVT ya jadi bukan otomatik lagi udah transmisi CVT ini velgnya ini ringnya 16-in puton color dorem cakam nah ini dia nah ini untuk spion dia dikasih warna hitam jadi lebih sporty dengan ada alis merah nah ini ada lampu sennya di spion nah ini juga ada side skit dengan tulisan TRD sportivo di bawahnya ada alis hitam dengan merahnya dibawah ini bagusnya sekarang udah tiadinya selada ya jadi satu warna aja di biasanya kan ada merah sama hitam ini hitam semua tulisannya ini juga udah smart key di tombolnya nah ini syakfit antena situ handle sudah chrome ini velg belakangnya namun juga udah cakram elektor Ransha fix tool ini tampilan belakangnya ini dia ada stop spoiler ini ada dikasih warna item itu Toyota menyebutnya warna Citrus ya Citrus Mika Metallic warna ini ini ada keventurer jadi ada garnis warna hitam dengan ada delis merahnya ini lampunya juga LED lampu remnya ini juga ada LED nya lampu remnya ini lampu mundur dengan lampu sennya bulan si halogen ada emblem TRD ini ada spotlightnya lampu remnya Bentukh isang lebih seperti ini layah tadi jangan lagi vertik lagi untuk tengok ke labu remnya bisa tawara kalian ini masukan lebih pasti bagus hasilnya iniNice elektor berkualitas terakhiriata tadi kita sudah kesilap News jadi kita tidak ada mel harmonic ini kita akan memberi memberi kiri dan kita akan mengatasi bisa BARUZN nggak mengatasi hang kami keluar dari cara kita dapaks tapi CB ini kita akan mengatasi warna hitam semua jahitan warna merah black glossy atau black piano silver ada door pocket dengan cup holder ini speaker nya ini tampilan dashboard nya ada receiver ini ada chrome nya sedikit dia ventilasi AC ini tampilan head unit disini ini ada sabung robot usb dan aux ini yang punya innova ini ada regulasi juga dengan ada silver pinggirannya dengan sedikit sentuhan chrome ini panel nya warna biru panel digital AC nya warna biru ini tombol-tombol AC nya ada chrome nya dan ini ada 2 cup holder disini nih 1 2 ini transmisi nya ini ada power outlet juga sebelah rem tangan ini dia kalau ini konsol box nya lumayan dalam ini bisa buat nol buku dan barang-barang kecil ada motif jahitan merah ya khasnya TRD ini juga kursinya ada jahitan merah dengan tengahnya motif merah item nih seperti ini ini kita lihat sun visor nya ada kaca ini lampu kabin nya nah ini seperti ini masih halogen untuk sisi driver ini sama ada kaca juga dengan ada ini buat santolan barang kita lihat ke belakang ini dua trim nya mirip-mirip sama seperti yang depan ada kode dengan 2 pocket kecil ini bawahnya ini tampilan kursi tengah yang ke belakangnya yang ada zip bell 3 titik nah ini kursinya ada kantongnya kursi depan nah ini tampilan dari belakang ini juga ada lampu kabin nih ya di tengah ini bagusnya rata-rantai jadi nggak ada gundukan di tengah ini di bagasi juga ada separatornya jadi ada pembatas supaya bisa menutupin perang bawaan jadi nggak kelihatan udah cukup bagus nah selanjutnya kita lihat bagasi nah ini separatornya karena lagi dicantolin ini bisa juga capot seperti itu ini bagasinya ini juga ada cantolan dengan maksimal 2 kg ini juga ada nih ini kursinya bisa dilipat ya kalau misalnya ruang bagasinya kurang jadi lebih gedein ya nantinya ini sudah lampu kabin tapi masih lampu bagasi tapi masih halogen nih disini sebelah kiri nah ini bagusnya udah tonton color juga sama jadi tidak dikurangin oh ya ini ada parking sensor nih buat titik nah selanjutnya kita lihat di depan nah ini dia ini bagusnya juga udah bisa retract spion sama ini electric mirrornya pengaturannya ini door lock window lock sama auto window di depan kanan ya ini juga ada door pocket dengan kapoters ini nah ini buat pengatur kursi ini buat tuas eh tangki bensin sebelah sini nah untuk kap mesin di sini dia tuasnya ini ada pengaturan ecomot sama support note jadi yang ecomot buat hemat kalau sport jadi lebih bertenaga ada VSC juga stability control ini pengaturan headlamp jadi bisa naik turunin headlamp posisinya ke atas atau bawah ini udah bagusnya udah ng start stop button udah dari sini dengan lampu biru nah ini bagusnya udah tujuh airbag ada HHSA ABS kita lihat ini tampilan speedometer nya dengan ada list chrome nah itu tulisannya ada warna air biru-birunya ya nah ini setelahnya tiga palang dengan ada motif jahitan merahnya sini sini ya ada list silver ini bentuknya seperti coral altis kalau tidak salah inget nah ini buat pengaturan head unit sebelah kiri tombol-tombol nya ini buat MID DC ini ya speedometer nah ini bagusnya udah berwarna ya jadi kelihatan pastinya ini juga ada motif gambar di arisnya nah ini bagusnya juga ada pedal shift nih nah ini dia nah itu pengaturan wiper nya nah ini pengaturan head time nya sini nah ini dia brosurnya bisa di pause jika anda mau kurang jelas lihat ini ini hanya tersedia tipe EG sama TRD yang paling tinggi jadi tipe V gak ada ya nah ini spesifikasinya nah ini juga udah dikasih tarang air ini aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih